PEMBICARA 1 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 biasa digunakan yakni cetakan kecil ukuran tutup botol sirup cetakan sedang sampai cetakan besar yang berbentuk bunga adonan di dalam cetakan harus dipadatkan dengan cara ditekan-tekan ini biar adonannya gak hancur fans saat diletakkan dalam loyang adonan putih sudah dicetak terus dimasukkan ke dalam oven selama kurang lebih 40 menit karena proses masak ini relatif lama makanya Bu Eni ini punya 5 rak loyang di dalam oven setinggi 1,7 meter ini nih fans pembanggang yang terbuat dari semen ini masih terbilang tradisional loh gak pake listrik-listrikan dan minyak-minyakan deh karena bahan bakarnya dari batok kelapa jadi gak bingung-bingung banget lah ya kalau harga minyak makin gak karuan tapi sayangnya oven manual ini akan mengelirkan panas yang gak merata untuk setiap rak loyang panggangannya fans makanya loyang diletakkan secara bergulir pada oven tujuannya untuk meratakan panas dan mematangkan semua kue kue diangkat dari loyang dan didinginkan agar siap untuk dikemas fans putu balingka ini gak bikin setiap hari loh ini bukan karena sepi peminatnya biasanya putu balingka ini dibuat satu hari menjelang hari pasarnya masyarakat Minang yang jatuh pada hari Rabu dan Sabtu nah biar kesannya masih fresh gitu jadi kue putu ini dibuat sehari sebelum hari pasar deh harga jualnya cukup murah kok fans untuk satu pak yang berisi 8 kue putu balingka dijual 4.000-10.000 rupiah tergantung ukuran kuenya oh iya ternyata panganan ini udah eksis dari tahun 70-an loh fans dan saat momen ramadhan macam sekarang ini doi lagi banyak dicari nih fans bahkan banyak juga nih yang udah order jauh-jauh hari dan akan diambil saat mendekati lebaran berbeda dengan putu lainnya putu balingka yang punya tekstur kering ini bisa bertahan sampai 2 minggu jadi harus gercep nih pesan putu balingkanya sebelum kehabisan stock fans pas dengan momen ramadhan sekarang ada loh hamper senasi kebuli dan ayam panggang Arab pembuatannya pertama siapkan bumbu marinasinya dulu nih lalu campurkan garam masala, black pepper, dan yogurt lalu lumuri ayam dengan bumbu marinasi secara merata sambil didamkan minimal 15 menit lanjut deh masak si nasi kebulinya next siapin ayam yang sudah dimarinasi dengan aneka sayuran lalu oven selama 1 jam jangan lupa siapkan juga nih varian rasa campuran acar dan sambal terakhir kemas nasi kebuli dan potokan ayam serta tambahan acar tadaaaah ini dia nih hamper nasi kebuli ayam panggang Arabnya nih fans yummy banget kan buat menu buka puasa untuk hadiah lebaran kini gak cuma kue atau roti kering aja nih fans sekarang hamper juga berisi berbagai makanan khas daerah mulai dari pastel, lemper, kueku, sosisolo hingga tumpeng dari singkong fans wah jadi berasa pengen buru-buru mudik nih fans sekilas hamper ini gak juga beda dengan parcel dalam bahasa Inggris parcel artinya sesuatu yang dibukus kertas dan dikirim menggunakan pos sedangkan hamper adalah sebutan untuk keranjangan nyaman biasanya berukuran besar dan digunakan untuk mengangkut barang atau makanan hamper pertama kali dikonsepkan di Perancis di Indonesia penampakan hamper ini jujurli sedikit mirip dengan besek fans tapi ini konsep kekiniannya besek pun memiliki isian yang bervariasi yang jelas isian besek ini berupa makanan di Indonesia aneka pengertian ini mengalami pergeseran makna tapi gak apa-apa yang penting tujuan keduanya ini sama untuk menyambut tali silaturami dan menjalin keagraban dengan orang terdekat keren fans siapa sih yang gak kenal sama Tepe Mendoan selain Mendoan biasa ada juga nih Mendoan Raksasa fans panjangnya 30 cm dan lebar hampir 20 cm wih gede nah untuk pembuatan Mendoan Raksasa ini sama seperti Mendoan umumnya pertama kedelai harus dibersihkan dulu ya lalu cuci bersih supaya hasilnya mudah empuk kedelai harus direndam dengan air sebanyak mungkin fans berikutnya kukus kedelai sampai teksturnya empuk fans oh iya kedelai dikenal sebagai sumber protein alternatif selain protein hewani 25% di dalamnya mengandung asam lemak tak jenuh yang tidak mengakibatkan penyakit kolesterol gak cuma itu fans kandungan isoflavon pada kedelai juga berperan sebagai pengganti hormon esterogen selanjutnya kedelai didinginkan fans jangan lupa bersihkan kotoran yang masih ada di dalamnya ya kalau udah dingin masuk dalam tahap peragian fans supaya biji kedelai ini bisa menyatu sempurna nah kali ini kita pakai ragi tradisional yang teksturnya bubuk ragi ini juga memegang peranan penting untuk mengure protein tempe fans sehingga tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh karena terdapatnya kapang rhizopus yang tumbuh di sekitar kedelai fans proses fermentasi ini juga dapat meningkatkan penyerapan gizi kedelai loh vitamin B12 juga terbentuk saat proses fermentasi vitamin ini bermanfaat dalam meningkatkan daya ingat konsentrasi dan menghasilkan banyak energi dalam tubuh mantap langsung aja cetak tempenya fans tempe yang dibungkus daun pisang dan kertas ini bisa menciptakan rasa dan aroma yang khas sebab adanya kandungan senyawa polifenol di dalamnya proses peragian ini bisa dikatakan sukses kalau seluruh permukaan kedelai ini menyatu dan diselubungi jamur berwarna putih fans berbeda dengan tahu yang konon berasal dari Tiongkok siapa sangka jika konon tempe ini justru asli berasal dari Indonesia loh fans tempe berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno yakni tumpi artinya makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu dalam cacatan kuno masyarakat Jawa yang tertuang dalam serat centini masakan olahan dengan tempe bahkan udah tercatat nih sebelum abad ke-16 loh fans pada era tanam paksa oleh kolonial Belanda pada tahun 1830 masyarakat terpaksa menggunakan hasil-hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai makanan pokok dari situlah fans tempe konon mulai populer sebagai makanan yang merakyat untuk ini makanan ini justru menjadi penyelamat kesehatan penduduk karena kedelai mengandung protein abad yang tinggi wah mantul deh kamu pasti gak nolak dong kalau disajikan tempe mendoan yang anget gini sama saya juga gak bakal nolak fans fans, menjelang weekend infonya satu ini cocok banget nih buat kamu yang lagi cari referensi tempat bukbar alias buka bersama dengan keluarga tersayang soalnya sekarang Bang Joy mau ajak jelajah rasa nusantara ke Merkir, Jakarta di Jalan Gatot Subroto tepatnya di Lantai 5, Flora Restoran edisi spesial nih fans cuma ada selama bulan ramadhan aja gak perlu pake keter-ketir soal budget deh karena cukup siapkan Rp299.000 per pack kita udah bisa berbuka puasa gak cuma dengan yang manis-manis tapi juga asin, gurih, hingga seger-seger pun ada nih so, complete to the max deh pokoknya kuy, kita ke Citarasam Nusantara pertama, ada nih kudapan yang biasa ditemui di pinggir jalan yes, gorengan cimilan kebanggaan warga plus 6-2 yang gak pernah absen buat dijadiin tajil alias makanan berbuka puasa tuh, gimana gak jadi idola fans mau di pinggir jalan atau di hotel kayak gini antrenya sama-sama puol pilihannya juga gak kalah lengkap mulai dari tahu, tempe, cireng, bakwan, ubi sampai sukun juga ada gak ketinggalan fans telur gulung juga ikutan eksis nih telur digoreng dalam minyak panas yes, tambahkan bihun, lalu digulung deh hehe, mau-mau-mau lanjut fans khasnya Jawa Timuran ada yang hitam, gurih, dan segar ayo tebak apa ayo yes, rawon hidangan berupa sup daging dengan kuahnya yang gurih habis ambil sesuai selera lalu, sajikan bersama besti-bestinya kayak tomat, toge, telur asin, dan lainnya aromanya hmm, mantu fans by the way, gak akan lengkap nih tanpa hidangan penutup atau dessert yang manis and des ada es campur komplit nih serta aneka kue western maupun local pride kayak dodo, lapis pandan, hingga putri ayu hmm, yummy, yummy, yummy eh, tapi Bang Joy kalau Ramadan kayaknya gak afdol deh kalau gak ada yang itu tuh ragam kuliner dari kawasan Timur Tengah gitu hehehe, don't worry be happy nah, buat kamu nih fans yang ada di rumah apa sih yang gak? iftar buffet di Mercury Gatul Suproto ini juga menyediakan sejumlah menu khas Timur Tengah yang paling recommended tentu saja, the one and only Shawarma halo ibu ini namanya Shawarma ibu ini dari Timur Tengah ini disajinnya pake pita bread dan ada pilihannya daging sama ayam ibu kalau untuk ini sih ya kita pake biasa ada sayurannya ada paprika, ada tomato, ada onion sama selada ibu ibu mau pilihannya ada ayam atau daging? ibu, daging oh, oh oke menggunakan Australian Sirloin Beef yang disajikan memutar kemudian diiris-iris dan dicampur paprika tomat, bawang bombay serta selada masukkan ke dalam pita bread lalu tambahkan saus zaziki dan tahini untuk rasa yang lebih otentik belum puas masih ada nih beef mandi dan mongolin barbecue nih fans cita rasanya sopastiga kaleng-kaleng dong fans, total hampir 100 varian menu tradisional dan internasional yang bisa kita nikmatin sampai puas katanya sih pantang pulang nih kalau belum kenyang oh iya fans Bang Joy dapat bocoran nih katanya tiap pembelian 5 packs kamu bisa ngedapetin 1 pack tambahan for free alias Gretong wih dih mantul gak tuh? so, tunggu apa lagi fans? gas kan? silah terami terjalin hidangannya pun gak main-main mantap! fans, masih berkaitan dengan puasa setelah menahan hawa napsu dan lapar seharian tentunya kita supply nih dengan asupan yang kaya nutrisi yoi gak? sayang kan kalau cuma makan junk food melulu nah salah satu sumber nutrisi itu asalnya dari ikan fans pas banget nih sama negara kita yang kaya akan hasilkannya mulai dari ikan tawar hingga air laut semuanya melimpar ruah fans apalagi ikan yang kaya nutrisi ternyata gak cuma salmon aja mau tau apa aja? kita simak nih rangkaian infonya mari kita come on haaah gak salah nih ada ikan bawal yang sampai segede gini bawal gelonggongan kali ya hehehe bawal yang rata-rata berukuran 800 gram sampai 1 kilogram ini ada di desa Rejo Agung kecematan Ngoro kabupaten Jombang Jawa Timur spesialnya lagi bawal-bawal ini dibudidayakan di lahan bekas tambang pasir loh fans ada yang berukuran mulai setengah hektare sampai 1 hektare untuk kolam seluas setengah hektare kayak gini nih diisi 30.000 sampai 50.000 ekor ikan bawal fans sementara bekas tambang pasir yang berukuran 1 hektare di dalamnya ada 75.000 ikan bawal wadah didaw nah karena luas kolam ini sekitar 500 meter makanya butuh jaring yang panjangnya bisa sampai 100 meter panen rutin tambak bawal ini dilakukan setiap 6 bulan sekali secara bergotong royong fans jadi ada 2 orang nih di ujung sebelah kanan dan kiri yang bertugas untuk memegang ujung jaringnya kalau bapak-bapak yang di tengah ini tugasnya menjaga jaring biar ikannya gak kabur fans meski lagi puasa pegangnya yang kuat ya pak hehehe mereka berjalan menuju ujung tambak sampai ikannya terkumpul fans kalau kayak gini ikannya jadi merasa terkepung jadi gampang deh proses nangkapnya fans dalam sekali panen satu lahan tambak kayak gini bisa menghasilkan 3-4 ton ikan bawal wah banyak banget deh fans anyway bawal jumbo merupakan ikan hasil Amerika Selatan yang udah dibudyadayakan di Indonesia sejak tahun 1986 sesuai namanya fans bawal jenis red belly ini punya warna merah di bagian perutnya agar saiznya ini bisa sebesar ini gak butuh waktu yang lama-lama banget kok fans bawal jumbo ini udah siap panen saat mereka berusia 6 bulan wets gini-gini kendalanya juga banyak loh kalau musim panas ikan jadi sering sakit semacam cacar gitu deh fans soalnya antara siang dan malam ini perubahan suhunya tuh ekstrem banget fans makanya petani bawal mengantisipasi dengan cara memperbesar aliran air biar sirkulasinya bagus oh iya bukan cuma bawal aja di lokasi tampak ini bawal hidup berdampingan juga loh sama ikan patin jadi harus disortir sesuai permintaan pembeli kalau kayak gini sih ikannya ini gak perlu cari pembeli sampai ke pasar-pasar gitu fans yang ada malahan pembelinya nih yang berubutan dan langsung datang sini biasanya ikan bawal ini akan diangkut pakai motor dan mobil bak macam ini nih dan dikirim ke berbagai daerah seperti kebupaten nganjuk kota Surabaya bahkan hingga ke pulau Dewarta Bali nah kayak yang jumbo-jumbo itu tuh fans kebanyakan pesanan langsung dari beberapa restoran di Bali pantesan ya sampai ada tabung oksigennya segala kalau untuk pengiriman sekitar Jawa Timuran bawal jumbo ini masuk ke kolam pemancingan fans ikan dengan berat rata-rata satu kilogram ini harganya dibanderol enam belas ribuan fans sekali panin kayak gini petani bawal bisa mengantongi seratus delapan puluh juta loh wuuu kalah jauh kan sama THR tahun ini nah mumpung lagi ngomongin bawal di kesepuhan cipta gelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ada nih kuliner otentik berbahan ikan bawal namanya ungkep lauk bawal soal terasa dijamin agih untuk pemasakannya dimulai dari iris bawang putih dan bawang merah dulu ya lalu cabai hijau tomat dan daun bawangnya kemudian alasi panci dengan daun honje untuk menghilangkan amisikan dan menambah aroma segar khas honje masukkan deh bumbunya tadi biar makin sedap tambahkan juga daun salam serai dan honje honje ini gak cuma memperkuat cita rasa pada masakan aja fans tapi bisa menangkal kerusakan sel dalam tubuh karena kandungan senyawa flavonoid mantep deh baru deh taruh ikan bawalnya kalau mau pilih jenis ikan lainnya bisa-bisa aja nah kalau dicipta gelar ikan bawal ini menjadi favorit berhubung dagingnya tebal dan tinggi kandungan omega 3 nya jangan lupa ya kasih gula dan garam secukupnya tanpa bumbu penyedap dijamin enak masukkan lagi bumbu-bumbu rempah diatas ikan termasuk daun salam dan honje duh 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 ini sih mantep ini terakhir kasih air sampai semua bahan terendam masak selama 1 jam agar bumbu meresap sempurna for your info nih fans teknik masak ungkep seperti ini cukup menggunakan api kecil sampai sedang supaya bumbu bisa meresap sempurna ke dalam pori-pori daging ikan wits lauk ungkepnya udah mateng nih pas banget disantap buat buka puasa rawas pisan pokonama selain bawal jenis ikan yang juga kaya akan protein ini sudah pasti ikan tuna fans dalam 100 gram daging ikan tuna mengandung 29,9 protein jumlah ini bahkan diatas daging sapi dan tahu fans sekarang buat para pencinta seafood ayo berapat ada olahan rahang tuna yang nikmat untuk disantap fans ukurannya yang besar dan aroma dari proses pembakarannya nampol banget fans belum lagi ditambah bumbu rica-ricanya wih bikin makin ngiler aja nih kalau begini jadinya menu ini emang dibuat dari bagian rahan ikan tuna fans karena selain dagingnya rahang tuna juga kerap dicari banyak orang gak kalah gurih dan lezat deh dari daging pastinya kalau mau dagingnya juga ada kok fans sate ikan tuna dijamin puas kamu fans menikmati olahan tuna disini cocok deh buat rekomendasi buka bersama fans hehehe yoi fans ikan tuna emang salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi di Indonesia karena dagingnya tebal dan padat gak heran kalau ikan tuna menjadi olahan seafood tertinggi kedua setelah udang di dunia faktor ini juga nih yang bikin negara kita menjadi salah satu pemasok ikan tuna di dunia bahkan pasar terbesar tuna Indonesia ini adalah negeri adidaya Amerika Serikat loh fans ajib padahal ya fans dulunya rahang tuna ini sering dibuang oleh pengusaha-pengusaha pabrik ikan tuna karena tidak masuk standar ekspor eh sekarang malah bagian rahang tuna lah yang menguntungkan bagi beberapa warung makan dalam sehari aja warung ini bisa menghabiskan sekitar 70 kg rahang tuna berapa banyak coba tuh yang jadi idolanya ya rahang tuna bakar di chai ini nih fans karena bakarnya pakai arang jadi perlu waktu 30 menitan nih tapi dengan menggunakan arang malahan memberikan aroma cita rasa yang khas banget fans rahang tunanya pun dibakar hingga matang sempurna supaya gak ada tuh kuman-kuman nato bakteri yang tersisa bersih deh pokoknya duh buat pencinta seafood yang pedas pasti cocok banget nih menyantap menu yang satu ini wits gak cuma itu sate tuna juga gak kalah idola karena juga menggunakan sambal ricanya nih fans serba merah-merah gini pastikan perut kamu aman ya bagi yang berpuasa Joy sih khawatir aja nih kalau makin kalep lagi makan ya soalnya Joy juga ngiler banget nih fans menarhang tunanya gede banget lagi bisa nih dikonsumsi 2-3 orang nih fans tapi kalau sama Joy sendiri sih bisa habis fans for your infony fans ikan tuna merupakan jenis ikan yang banyak manfaatnya bagi tubuh kita karena lemaknya mengandung omega 3 sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya aritmia jantung dan memperlambat penumpukan plak kolesterol yang bisa menghabat aliran darah penasaran kan mau nyicipin? cus langsung aja fans ke warung yang berada di daerah catur tunggal depok Sleman, Yogyakarta bener-bener deh Yogyakarta emang istimewir eh istimeo maksudnya ha 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 fans tuna yang menjadi primadona ini ternyata bisa didapat nelayan tradisional dengan cara yang unik loh fans yaitu pakai layang-layang kawanan burung yang bergerombol seperti ini jadi tanda kalau ada banyak ikan tuna yang berkumpul di dekat situ emang sih si burung ini dia gak makan ikan tuna yang berukuran jumbo tapi sasarannya ikan-ikan kecil seperti ikan tembang ikan terbang atau ikan tokol kecil yang menjadi makanan ikan tuna ikan tuna yang bergerak bergerombol ini pasti akan tertarik untuk mendekati kerumunan ini sayangnya si ikan tuna ini jarang menampakkan diri ke permukaan nah para nelayan butuh satu tanda lagi nih untuk menandakan keberadaan ikan tuna ini yaitu dia kelompok lumba-lumba biasanya si lumba-lumba ini akan senang mengejar anak-anak ikan tuna yang ikut dalam kawanannya bagi lumba-lumba tuna adalah makanan lezat yang bergizi ini dia nih senjatanya nelayan untuk mendapatkan ikan tuna berukuran besar layang-layang wits jangan dikira layang-layang ini buat mainan ya alat tangkap ini cukup jitu untuk menangkap ikan tuna layang-layang ini akan membawa umpan seperti ini cukup mirip dengan ikan tuna betulan kan nah umpan-umpan ini akan digerakkan ke permukaan air untuk menarik perhatian ikan tuna ayo kita gas tuh liat tuh lumba-lumbanya mengejar ke arah sana pasti disanalah ada ikan tunanya perahuna layan ini langsung ngacir fans ya maklum aja laju renang lumba-lumba dan juga ikan tuna memang luar biasa fans ikan tuna ini mampu berenang hingga kecepatan 75 km per jam nah ini berarti laju perahu nelayan ini harus lebih cepat nelayan harus berhasil mendahului si ikan tuna dan juga memperkirakan jalur lintasan yang akan dilalui rombongan ikan tuna ini di jalur perlintasan inilah umpan akan ditempatkan ya kena hentakan pertama ikan tuna biasanya cukup berbahaya apalagi nelayan hanya mengendalkan tangan kosong dan baunya aja nih untuk menahan laju tali pancing tenaga ikan tuna ini pasti kuat sekali fans perlahan tapi pasti nelayan ini mulai menggulung tali pancing hati-hati ya jangan sampai terbelit tali yang kusut bisa fatal nih akibatnya untung aja nelayan ini sudah berpengalaman nah itu dia tuh si sirip kuning mulai terlihat mendekat ke perahu walau perlawanan ikan ini bisa memakan waktu hampir 30 menit namanya juga nelayan pasti pantang menyerah deh ya gak dan sejurus kemudian ikan berhasil dinaikkan ke atas kapal ajib wih gede banget ikan tuna yang didapat nih kira-kira beratnya sekitar 30 hingga 40 kg fans ikan ini didapat langsung dipotong seperti ini hal ini tentu saja akan memudahkan penyimpanan ikan maklumlah di musim ikan seperti ini nelayan bisa seharian mancing di laut agar gak rusak daging ikan ini ditempatkan di dalam wadah berisi es batu nelayan di pulau Seramaluku memang bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari tangkapan ikan tuna ini ketika dibawa ke pengepul harga ikannya bisa mencapai 60.000 hingga ratusan ribu rupiah harganya tergantung kualitas mutu daging ikan jadi kamu bisa hitung sendiri nih fans hasil yang didapat dari satu ekor tangkapan ikan seperti ini ikan tuna sirip kuning memang telah dijadikan komoditas dunia selain rasanya yang lezat daging ikan tuna kaya akan protein zat omega 3 dan kandungan zat baik lainnya gak heran fans ketika dijual ke negara Jepang harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogramnya wih cakep fans gak cuma bawal dan tuna perairan Indonesia juga punya kok ikan kaya nutrisi yang melebihi salmon namanya ikan kobia kalau belum pernah denger wajar aja sih karena ikan kobia ini awalnya emang bukan ikan konsumsi meski begitu daging ikan kobia ini mengandung omega 3 EPA dan DHA yang tinggi bahkan melebihi ikan salmon atlantik apalagi harga daging file kobia ini jauh lebih murah dibandingkan salmon per 500 gramnya harga daging file salmon 100 ribu rupiah sedangkan untuk jumlah gram yang sama pada kobia hanya 40 ribu rupiah kalau dari segi warna daging ikan salmon ini orangnya kemerahan sedangkan kobia dagingnya berwarna putih untuk dibakan mentah keduanya sama-sama oke kok fans kalau kuat ya hehehe jenis pengelangan ikan kobia yang juga unik adalah dengan teknik pengasapan fans selain rasanya yang sedap ikan asap ini juga memiliki masa simpan yang lebih lama kalau udah diasapin begini nih ikan ini udah bisa disantap fans tapi kalau mau diolah lagi juga boleh-boleh aja kok cara bikin ikan kobia asap ini gampang fans file daging ikan agar bumbunya mudah meresap sempurna terus marinasi daging ikan dengan bumbu rempah selain menambah rasa nikmat bumbu ini juga bisa menghilangkan bau amis loh kalau udah didiamkan semalaman daging ikan kobia ini tinggal diasapin aja teknik pengapasan diperkirakan sudah dilakukan oleh orang inggris dan eropa sejak abad kelima karena teknik ini membuat makanan tahan lama maka sering dibawa dalam perjalanan jauh fans pengasapan ikan kobia ini dilakukan selama 2 hari fans agar kadar airnya berkurang wah lama banget ya kalau udah kering ikan kobia dikemas dalam plastik kedap udara terus simpan di dalam lemari pembeku gak heran ya ikan kobia asap ini bisa tahan selama 1 tahun ikan asap emang banyak digemari masyarakat tapi kamu juga harus pilih ikan asap yang berkualitas fans warnanya harus segar alias gak pucat tekstur dagingnya juga gak kenyal dan memiliki aroma asap yang kuat anyway fans anyway fans ikan kobia ikan kobia atau rasi sentron canadum ini adalah spesies ikan yang relatif baru dalam aquaculture ikan ini pertama kali dibudidaya pada tahun 1975 di Carolina Utara Amerika Serikat sementara pemijahan jenis ikan ini berhasil dilakukan pada awal tahun 1990 di Taiwan ikan kobia tersebar luas di daerah tropis subtropis dan wilayah yang bersuhu hangat kecuali di laut pasifik bagian timur dan tengah kalau sekarang nih kobia ini dikenal sebagai ikan primadona budidaya karena memiliki nilai ekonomis di pasaran apalagi ikan air laut ini pertumbuhannya juga sangat cepat fans dalam waktu 20 hari ukuran tubuhnya ini bertambah 3 sampai 4 cm 2 kali lebih cepat dibandingkan benih ikan kerapu yang baru mencapai 2 cm selama sebulan pemeliharaan kalau dari fisiknya kobia ini punya ciri warna hitam dengan 2 garis putih di sisi tubuhnya sebagai jenis ikan pelagis ikan ini hidupnya di permukaan air yang suka banget hidup bergerombol dan bermigrasi secara rutin udah gitu fans kobia ini juga punya banyak sebutan loh fans kalau dalam bahasa Inggris namanya black king fish atau black salmon sementara kalau sama nelayan Indonesia disebutnya gabus laut fans karena ikan ini karnivor di lautan hehehe selain itu ikan kobia di Indonesia ini juga berhasil dibudidayakan oleh balai besar perikanan budidaya laut di Lampung meski ikan air laut kobia bisa kok dibudidayakan pada kolam darat gak susah yang paling penting sirkulasi dan kebersihan airnya tetap terjaga saat usia 9 bulan ikan kobia remaja dipindahkan untuk dibesarkan di kerambah jaring apung ini nih fans agar ikan kobia tumbuh dengan maksimal porsi makanannya sekitar 3-5% dari total berat badan ikan per hari jadinya nih fans ikan kobia ini bisa mencapai berat 15 kg per ekor nutrisinya juga gak kalah ikan kobia mengandung omega 9 dan omega 6 yang bagus untuk nutrisi otak fans semoga semua informasi udah kita sajikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang keragaman bangsa ini ya dan tentunya membuat kita makin cinta sama Indonesia walaupun Jorici harus pamit undur diri tapi ingat saksikan kembali ragam Indonesia pekan depan yakni setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat only on trans 7 stasiun kesayangan kita semua stay healthy dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati